Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim surat 170 ayat yang ke-156 suratul-a'raf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muka surat 170 ayat 156 suratul-a'raf jadi insyaAllah seperti biasa kita nak baca semuka kemudian kita melihat hukum tajwid dan tadabur ayat Dari ayat yang kita baca Sebelum itu Kalau boleh tuan-puan Dapat buat to share Live ini agar Ia bermanfaat kepada yang lain Ia bersama dalam membaca Satu muka surat daripada Ayat suci Al-Quran Al-Karim Jadi tanpa melakukan masa Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'bud Iyaka nasta'in Ihdina الصirat Al-Mustaquim Sirata'l-lazina an'amta'alayhim Ghairi'l-maqbubi'alayhim Walad-dallin Amin Baik Muka surat 170 Maafkan saya Di sini kita tak sempat nak edit Pada paparan skrin Tuan-puan Ada Ayat ni Ayat betul dah Ayat 156 Cuma Hurayaan dia sini Tepi sini Tepi atas kanan Kiri tu Ayat muka surat 170 Ayat 156 Baik insyaAllah Bersama kita membaca Sama ada tuan-puan Melihat mas'af Al-Quran Masing-masing Atau terus melihat Di skrin kita ni InsyaAllah A'udhu billahi minash Minash Al-Quran 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 Al-Fatihah 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 di akhirnya dengan kita ulang ayah ini waaktub lana fi hadih dunya khasana dan wafi al-akhirati inna hudna ilayk qala azabi usibu bihi man ashah wa rahmati wasi'at kula shayi fasa'aktubu alil ladhina yattakuna wa yuptuna az-zakata wal ladhinahum bi-ayatina yu'minun baik, kemudian kita perhatikan pula pada Allah M. Muhammad pada ayat yang seterusnya kita nak petik Allah M. Muhammad ia itulah baik, ayat 158 Qul ya ayyuhannas inni rasulullahi ilaikum Qul ya ayyuh ya ayyuh panjang di situ mak ja'is yang ni ya ayyuh sama dengan ha'ulai ya satu kalimah ayyuh satu kalimah tapi dalam pulisan dia sambungkan tapi di situ ukurnya mak ja'is mufasil baca panjang 4 atau 5 haraka an-nas nun yang bertajdiq wajibul runa wajib nungu sekadar 2 haraka inni wajibul runa lagi wajib nungu kemudian ilaikum jami'an mimati betul mungaji izaha izaha syafawi jillah baca amim kemudian jami'an dengan alladhi yang ni dipanggil nun e'wab atau iltiqah usakinai bertemu 2 mati jadi bagaimana cara nak baca jami'an tanwi tu satunya jami'an dari sudut penulisan macam ni tanwi tapi asal dia dari sudut tu dia ada nun matilah jadi dibarikan nun mati jami'an nil ladhi ni ni kena perhatikan pada kalimah jami'an alladhi dia tak boleh baca jami'an alladhi dia kena tambah apa itu dibarikan nun bari bawah jadi jami'an nil ladhi la'u la'u mulkus samawati wal'ar la'ilaha illahu wa yuhi la'ilaha ma'ja'ih mufasih panjang 4 5 haraka kemudian fa'aminu billahi warasulihin nabiyil ummi anna an-nabiyy wajibul gunah nun syaddah ummi ummi mim syaddah wajibul gunah lagi temu lagi kemudian diakhiri juga ma'aril inshukun kita ulang pada ayat ini qul ya ayyuh an-nas inni rasulullahi ilaykum jamia'an iladhi la'u mulk kemudian fa'aminu billahi warasulihin nabiyil ummi iladhi yukminu billahi wakalimati wattabi'u la'alakum tahtadun sadakallahul azim baik itu demikian bapakum tajwid yang Allah yang sempat kita petik dari ayat tersebut kemudian kita nak mengambil sedikit kepahaman dari ayat yang kita baca sebentar tadi itulah Allah kita tengok ayat tersebut itulah ayat yang ke-150 56 ni dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat sesungguhnya kami kembali bertawabat kepada kepada engkau Allah berfirman siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki wa rahmati wa rahmati wa si'at kula syaih dan rahmat ku melikuti segala sesuatu fasaaktubu halil ladhina yattaquna wa yutu'na zakah wal ladhina hum bi ayatina yuminun maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa yang menaikkan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami alhamdulillah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa rahmati wa si'at kula syaih wa rahmat Allah itu Allah teramat sangatlah luas Allah sebut di sini rahmatku meliputi segala sesuatu jadi bila mana Allah berkendak beri rahmat siapa yang Allah beri rahmat yattaquna wa yutu'na zakaah wal ladhinahum bi ayatina yuminun orang yang beriman dengan ayat-ayat keterangan kami muslimin muslimah rahmatku Allah jadi di awal dari ayat serat ini waktu belana fiazi dunya hasana fil akhirati innahu dena ilaik tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia jadi kita minta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita kebaikan di dunia kemudian juga kebaikan di akhirah dan di samping itu kenapa kerana sesungguhnya Allah 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 Kami kembali bertawabat kepada engkau jadi dalam ayat ini disebutkan bahawa orang yang bersalah segera dia bertawabat kepada Allah Allah meliputi segala sesuatu luah rahmat Allah jadi siapa-siapa yang melakukan kesalahan kemungkaran kepada Allah maka segera dia bertawabat kepada Allah kerana rahmat Allah sangatlah luas keampunan Allah itu sangatlah luas tidak terbatas melainkan orang yang mensyirikan Allah kerana syirik itu adalah dosa yang paling besar inna syirka la zulmun azim kewalimah yang besar terhadap diri dia kerana dia mensyirikan Allah yang menciptakan dia selain dari dosa syirik ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampung kerana Allah maha maha pengampun baik disebutkan bahawa keluasan rahmat Allah ada hadis kudusi yang menjelaskan daripada Abdul Rahman bin Auf radiyallahu anh dia berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Allah berfirman aku adalah ar-Rahman yang rahmatnya meluas dan ar-Rahim yang rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman aku ambil dia sebagai salah satu daripada namaku barang siapa yang menyambungnya maka aku akan menyambung hubungan dengannya dan barang siapa yang memutuskannya maka aku akan menyambung hubungan dengannya sama sekali hadis siwayat Imam Abu Dawud muslimi muslima rahmat kumullah jadi ayat ini menjelaskan bahawa rahmat Allah SWT dalam kehidupan di dunia maka sebab itu bulan Ramadan bulan Rahman jadi kita sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah kuniakan rahmat kepada kita kaum muslimin di bulan Ramadan agar Allah SWT segera menghapuskan wabak yang menimpa kita COVID-19 atau Corona mudah-mudahan kita dapat kembali melaksanakan urusan seharian kita seperti mana sebelum-sebelum ini setidak-tidaknya dapatlah kita melaksanakan ibadah salat di rumah Allah di masjid kerana kita merindui melaksanakan salat tarawih di masjid maka pastinya untuk awal Ramadan tahun ini Allah SWT kita terpaksa melaksanakan salat tarawih di rumah kerana PKP kita sehingga 28 Allah SWT 28 April jadi lebih kurang 5 malam untuk kita melaksanakan tarawih di rumah maka kita menunggu pengumuman yang seterusnya kalau sekiranya berakhir PKP 28 ya Alhamdulillah selepas itu dapatlah kita menghadirkan diri ke rumah Allah ke masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah itulah doa dan pengharapan kita agar 28 April itu berakhirlah PKP kita kemudian semua rumah ibadat ataupun masjid yang ditutup hari ini dapat dibuka kembali dan dapat kita beriktikaf dan juga dapat melaksanakan ibadah di rumah Allah kerana kerinduan kita sudah pun Allah SWT 5 minggu kita tidak dapat menghadirkan diri ke rumah Allah kerana masjid ditutup melainkan untuk pegawai masjid sahaja lebih kurang 3 orang untuk berjamaah sebagai nak melepaskan tanggungjawab fardu kifayah kerana ada di masjid ada ada yang berjamaah maka melepaskan kewajipan yang lain maka dalam kalangan pegawai masjid dan al-jatan kuasa masjid jadi Alhamdulillah mudah-mudahan bacaan yang kita baca sebentar tadi berolehkan jaran di sisi Allah SWT dan hukum tajud yang kita sentuh dapat kita perbaiki dan perkemaskan lagi bacaan suci Al-Quran Al-Karim khususnya nanti kita nak masuk Ramadan pastinya kita mempunyai azan dan matlamat untuk khutam Al-Quran sepanjang sebulan Ramadan dan insyaAllah saya apa berusaha untuk mengadakan majlis Tadarus Al-Quran secara live secara online setiap hari Ramadan mana kata setiap hari satu juzulah bermula malam pertama kita akan mengadakan setiap hari dua kali pertemuan malam malam 10.30 malam setengah juzul kemudian petang 5.30 petang setengah juzul kita tidak mengambil juzul teruk kerana boleh jadi memberatkan kita masyarakat kepada kita jadi setengah juzul itu insyaAllah kita berasa ringan lah mudah-mudahan dapat kita istiqamah sehingga akhir Ramadan dapat habis khutam Allah M.S. 1 Al-Quran kalau sekiranya PKP itu diteruskan sehingga habis Ramadan maka mudah-mudahan usaha kita tadaru secara online ini beroleh genjaran di sisi Allah S.W.T jadi insyaAllah kita akan meneruskan lagi bacaan dari sisi Al-Quran sekarang ini semuanya surat itu 171 pada pagi esok insyaAllah 171 pagi esok jam 7 pagi bagi yang berkelapangan dapat dah bersama kita sekali lagi untuk kita membaca satu muka surat daripada Al-Quran dan perbaiki sedikit mutu bacaan kemudian mengambil kepahaman agar kita beroleh manfaat daripada apa yang kita baca insyaAllah jadi sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah S.W.T akhir kata apa yang baik ditanya kepada Allah apa yang buruk lemuh kuat salah silat daripada kelemahan diri engkau kelemahan diri saya saya mohon ampun dan maaf dan mudahan Allah mengampunkan rasa saya dan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dimuliakan dan kami hudukan kepada engkau cekuplah Allah sebagai saksi kami a'udzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasabi ajma'in Allahumma rahmna bil quran wa ja'alulana imama wa nuran